Nah kalau mau lihat kriteria-kriteria ini Semivariah Lord Cost Yang aku katakan semivariah Lord Cost ini adalah biaya yang jumlah totalnya Juga jumlah total juga Biaya totalnya akan berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan Ada fungsi ini variable cost yang akan dikatakan Biaya pegawai dan biaya pembeli nyerang Khusus untuk biaya pembeli nyerang yang dikolite ini Maksudnya biaya pembeli nyerang itu Biaya pembeli nyerang ada lagi disitu Apa disitu? Pembeli nyerang itu Yang mana yang dimaksud dengan pembeli nyerang itu? Misalnya contohnya misalnya kayak AC yang bocor Atau ada Nah itu jadi Khusus dipelisikan juga disitu Bahwa penecatan Perbaikan-perbaikan yang berusaha Ya itu Kalau dia masih menyewa Jadi itu sepuluh bukitnya Iya Jadi Kalau diperjelas disitu Pengadaan sarana transportasi Ini termasuk pemeliharaan kan? Saya kesalahin apa? Hah? Seluruh bukitnya pembeli nyerang itu Itu dari atas Seluruh bukitnya pembeli nyerang itu Pembeli nyerang itu Ini biaya pengadaan sarana transportasi Atau masuk bukitnya pembeli nyerang? Pembeli nyerang ini Maksudnya kata pengadaan itu Pembeli nyerang Oh pembeli nyerang Pembeli nyerang sarana transportasi Oh begitu Pembeli nyerang ini Pembeli nyerang ini Ini tiap rumah sakit Tidak mutlak ya Tergantung dari rumah sakitnya Iya Kadang ada Misalnya sewa burung Seperti contoh Kadang ada sewa burung Kadang juga tidak Seperti juga Transportasi Kadang juga ada rumah sakit Tidak ada begitunya Iya Jadi tergantung itu rumah sakitnya bagaimana Jadi artinya itu Tidak mutlak kau kasih masuk semua Ya Makanya tidak Okservasi dulu Tanya dulu Tanya dulu disana Anunya Yang mana yang dimaksud disini Biaya tetap Yang memang Apa namanya Yang penting keluar itu Dipakai Tidak dipakai Yang mesti dikeluarkan rumahnya Tidak dipakai Kamu ambil dari teori Dari referensi Tuh Ini Yang hafal ini Tidak mutlak begitu Iya Jadi jangan semua dimasukkan disitu Kau salah lagi nih Penjabatan lagi Satu persatu Lalu Biaya penyiharaan gedung itu banyak Banyak itemnya Banyak Makanya sudah tergantung itu Rumah sakitnya Iya Ya bagaimana Kalau dia menyewa ya Tentu ada lagi sewa gedungnya yang tidak keluarkan Atau sewa tanah Sewa lahan Tapi kalau memang jadi ini Itu kan tidak ada Jadi Tidak semua itu yang dalam buku itu Yang kayak di buku yang saya kasihikan itu Yang waktu pelatingan Tidak mutlak itu begitu Kalau yang saya pahami itu unit cost itu Seperti tadi saya katakan bahwa Kalau kita angkat Coba angkat satu Jenis pelayanan Satu jenis pelayanan Sudah cocok itu Sudah cocok itu Sudah cocok itu Sudah cocok itu Yang namanya unit cost Tapi kalau operasi itu namanya kan Pelayanan yang terokeh Artinya begini Setiap pelayanan Kita harus tahu Berapa sebetulnya Costnya di pelayanannya Berapa costnya di pelayanan Ada yang Kan ini Di dalam ruangan Kocok ini Ini Biaya yang harus lari ke gedung berapa Biaya listrik berapa Biaya tenaga berapa Biaya perawatan yang dipakai berapa Nah itu Biaya suntri untuk Perawatan yang dipakai Ya Ini bisa dipakai lagi Jadi berapa Semua Cost-costnya itu Semua itu Perawatan itu Digabung menjadi satu Itulah unit cost Tapi kan biasanya rumah sakit Membunuh bisa dipakai saja Kalau yang sepatnya Kocok ini saja Misalnya Capus ini Dikamun Misalnya Capus ini Sekian saja Dan kemudian lagi Dia jawabkan Mana buat nafasnya Mana uangnya Artinya begini Ketika mereka ini Mahir dalam unit cost Ini akan Apa akan dikutukkan Iya Namanya itu Mata kuliah Iya Mestinya di atas Dua kali Mereka dapat Praktek dengan teori Tapi kan Dia akan dikutukkan Di rumah sakit Kalau dia mahir Dalam Penentuan unit cost Baru dosen yang anus Mesti saya Dikas ikut pelatihan Ini kan Sekolah ini Tak pernah mengutus SDM nya Untuk mengikuti Pelatihan itu Itu sangat tidak ada Di Di daerah Nanti di sana Kalau ada mahir Dalam penentuan unit cost Dengan pelajar AKK Mesti ada Memang yang Ada sertifikatnya Itu ya Iya Kayak dini urmas Karsayusri itu kan Ada sertifikatnya Memang Tidak sekali sebetulnya Kok dibutuhkan sekali Ini kalau Ini anda lagi Kalau mahir Iya Jadi sama dengan Kualitas rumah sakit Dari Boru dosen Itu Itu Kalau anda mahir Mahir Itu ya Enak Itu Jadi Saya Apa Saya serangkan saya Ke pemimpin Konsultasikan nanti Ya Kemudian ini Dari Metodologi Umum Nah ini Silahkan itu Buat kita Jadi Jadi Penelitian ini Adalah Deskriptif Kenapa Karena Kalau kita lihat Selanjutnya Ini terkait dengan Angka-angka Kalau kualitatif Tidak ada Tidak pakai Angka-angka Tapi Kata-kata Kalimat-kalimat Tidak pakai Tidak pakai Tidak pakai Tidak pakai Saat dengan Kerat Apa Saat dengan Maunya itu Kerat Karena kerat PEMB Karena Keiram Ini akan Meladukkan nanti Bagaimana caranya PEMB Ini posisi Total cost Gimana dia Bagusnya Kan Jumlahnya Yang ketiga ini Total Ini Ini yang dibagi dengan jumlah produksi baru dapat peningkos Bagaimana nih? Nanti kalian bisa kasih teman-teman Fix it, nah fix it itu biaya Sebenarnya ya, kita sebenarnya ada kata-kata Iya, jodoh ini tidak biasa, pilihan dinaskam sah Nah, dinaskam di sini Kenapa ada tuh, mau berikan yang berwajar kepada kita Bapak ini, mau pengaruh berapa itu Ini kan sebenarnya itu mengusul dari Untungan dari total force Ada, ada Ada Sudah betul itu Tapi di sini, pakai panah-panah Ada lagi, ada lain maknanya Pakai panah-panah di sini Jadi, seolah-olah paham-paham Fix it force itu berpengaruh terhadap Apa, basic force berpengaruh terhadap total force Basic force dan total force Berpengaruh terhadap unit force Maka itu Berpengaruh terhadap unit Tolong diperbaiki Jumlah, ini semua kriteria Jumlah diperbaiki kembali ini Ya, karena sedikit juga Jadi, sedikit cukup dari saya Terima kasih